Oke, selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi sama aku disini, Aaron RZ Dan untuk video kali ini kita akan bahas mengenai cara dalam tali kutip membaca pikiran orang di jalan Bukan membaca pikiran seperti seorang mentalis, waduh Tapi lebih membaca pergerakan mobil atau motor yang ada di sekitar kita Sekaligus ini juga jadi ya semacam rangkuman lah dari tutorial motor kopling Dari part pertama sampai terakhir, semoga bisa membantu teman-teman semua Oke, langsung saja kita mulai Kita masih cari dulu nih, kondisi yang pas Pas banget ya, ini juga lagi macet emang Jadi, kita langsung coba saja Untuk kondisi macet seperti ini, ini gue bisa bilang padat merayap karena masih jalan Tapi padat banget sih Nah, untuk seperti ini kita biasa pakai gear 1 Kita gunakan gear 1 Waduh Karena pakai gear 2 Itu secara teknisnya ya Terus satu pelan, ini tanpa harus memecat kopling juga sebenarnya bisa sih Karena nggak saya perlahan Kalau udah terlalu pelan, berpecet kopling Kalau agak kencang baru masuk ke gear 2 Nah Untuk membaca yang namanya pikiran Dan ternyata kutip Kita bisa lihat sebenarnya pergerakan mobil teman-teman itu sebenarnya dari speednya, dari kecepatannya Dari kecepatan mobilnya, motornya kita bisa lihat kira-kira itu mobilnya jalannya pelan, lambat, lagi ngebut, buru-buru Lagi nyantai atau lagi galau, itu kelihatan sebenarnya Dari cara mereka membawakan awas Hampir karena tuh Nepis juga Ini kok kayak gini berarti lagi kondisi pelan ya Kalian juga jangan lupa kalau kondisi macet seperti ini Mesti cek juga spion, back kanan atau kiri Jangan sampai nanti kita kalian pindah jalur juga nanti Kalian nabrak motor atau mobil di belakang kalian Karena nggak kelihatan Ini mereka lagi pada pelan-pelan nih Kelihatan nih Jalannya nanggung-nanggung gini sebenarnya kelihatan nih Pelan-pelan gitu Ini mobil mau berhenti nih, kita akan belah kanan Ini juga lagi ada penyempitan jalan ya Karena ada pemasangan saluran apa nih Pemasangan apa gitu Nah kalau kondisi macet seperti ini juga Kalian pastilah juga ya Di sebelah, di jalur kan jalur sebelah kiri sini Jalur yang di sebelah kanan yang biasa buat motor Kadang kalian mesti lirik juga sewaktu-waktu Takutnya ada yang nyebrang atau apa gitu Kalau kita kena kalian lagi jalan seperti ini Terus di sebelah kanan kalian Mobilnya itu tiba-tiba melambat Itu kalian juga harus ikut melambat Jadi kalau lagi macet gini Usahakan kalau belum ketahuan di sebelah kanannya ada apa Kalian usahakan Bodi motor Posisi motor itu tidak lebih depan daripada posisi mobil di sebelah kanan Itu sebenarnya buat apa? Gue sih bisa bilang buat semacam timing ya Secara nggak langsung Karena kalau mobil itu pelan Pasti ada sesuatu yang bikin dia harus memperlambat speednya Memperlambat lajunya Tapi kalau memang udah dari beberapa detik gitu ya Dia pelan Terus kita lihat kanan kiri udah nggak ada apa-apa Ya kita lewat gitu Nah ini nggak bisa nih Nggak usah lewat nih Nyangkut Tapi takutnya kalau misalkan Tadi itu mobilnya dari jalan tiba-tiba melambat Terus kita gas cepat Wah dia mabok deh Tiba-tiba dia melambat Terus kita tetap di posisi gas yang sama Takutnya nanti kita yang kena tubru gitu Jadi kasarnya itu buat jadi damper lah Ya kalau misalnya dia udah pelan Terus cepat lagi udah aman berarti Ini kontainer kayaknya mau kasih jalan Oke sih Kalau kontainer rata-rata dia memang lebih sabar ya Jujur gue salah sih Sama pengemudi, pengendara, driver, kontainer, trailer, dan semacamnya Sejenisnya Mobil-mobil besar itu sabarnya minta ampun Wih Wih motor apa nih? Wih F-X-R F-X-R Pokoknya ini adalah Suzuki Sebelumnya GSX Gila Masih ada loh motornya loh Itu powernya Itu sih katanya gila-gilaan itu 20 HP lebih katanya Misalkan kalau overtake itu Kalian lihat di spion Kalian udah bisa kelihatan kepala kendaraannya Itu Tambahin 2 detik lagi atau 3 detik Nah itu udah aman Mobil gak jelas di tengah-tengah nih Kita ambil kiri aja langsung Nah Ya Gak jelas itu mobil Ini kalau melewati antara 2 mobil Kalian juga bisa lihat nih Kira-kira mobil ini agresif atau enggak gitu Ngasih jalan atau enggak Karena kadang walaupun udah lebar kayak gitu Kita ketika Kiliran ketika kita mau masuk Ada aja mobil yang Tiba-tiba mepetin gitu Jadi biar kita gak bisa lewat Ada itu Mungkin takut mobilnya lecet kali ya Nah Sambil jalan posisi seperti ini juga Kalian Juga mesti awas Dalam arti kata Mendengarkan suara di sekitar Ada suara motor Atau mobil apa Yang Kira-kira Agak kenceng itu kan Juga mesti Perhatiin tuh arahnya dari mana Arah suaranya Ini dari sebelah kiri nih Oh kan Airaking dari sebelah kiri Kalian suara kenceng banget sih Kalau airaking emang Tak tertanding nih suara kencengnya Wow What is this man Wui Ah bener itu EV8 Gak salah itu Ini kalau kalian mau stop sleep begini Juga mesti lihat kondisi mobilnya ya Kalian bisa Nengok ke kiri Terus Agak ke bawah dikit Karena kalian mesti lihat depan mobil atau motor Sambil kalian maju perlahan Terus sesuaikan juga sama speednya Dan jangan lupa Fokus ke depan Ya jadi mesti ada Mesti dibagi Dipecah sedikit untuk Pemikirannya Hasil pemikiran Jadi kalian sambil lihat di belakang Mentok atau enggak Kalian juga Mesti mengira-ngira Depan ini Jangan sampai Kalian lihat di belakang terus Di depannya Malah nabrak Otsh Awas Hampir Kalau seperti ini Kalian lihat ya Untuk posisi seperti ini Kalian Lihat Fokus ke depan Bagian depan Kanan kiri mobil Kita kekalian masuk perlahan Itu Lihat Dia itu makin mepet Atau enggak Kalau pakai mepet Kalian jangan lewat dulu Kalian bisa pakai Lason Gitu Nanti dia bakal Nge Mungkin Baru kasih jalan Tapi kalau dia tetap Seperti itu Yaudah Kalian cari jalan lain Ini kalau posisi seperti ini Gue bisa Pakai gear 1 Kaki kanan di atas Kaki kiri di bawah Gunanya ya Seperti di part 1 Untuk Mengantisipasi Kalau suatu waktu ada Hal mendadak Kita perlu nge-rem Nah itu Rem depan belakang itu Lebih ampuh Lebih mantep Pelan-pelan Jalan Fokus seperti ini Jalan Sambil hati dengan rem Fokus Sambil kalian Perhati dengan kanan kiri Kalau suatu waktu ada Mobil motor Yang mau nyerobot Terus jaga jarak juga Sebisa mungkin Jangan terlalu dekat Karena kadang Kalau seperti ini Ada yang nge-rem mendadak Itu kalian juga Bisa kena nanti Kalian gak Aware nanti Kalau ada mobil Kalau ada Motor di belakang kalian Terus kalian Keren mendadak Kalian ketabrak juga Nanti Nah ini juga Kadang suka bahaya nih Kalian mesti lihat Kanan sedikit ya Sambil lurus gini Kalian sambil lihat kanan Kadang suka ada motor Yang tadi gue bilang Berkali-kali Itu suka ada yang ngerobot Si pelan-pelan Berarti ini Sambil jalan kayak gini Sambil kalian Lihat ke kanan dikit ya Sambil speednya Disesuaikan Wah Karena tilang Saudara-saudara Yaudah teman-teman Itu aja untuk video kali ini Semoga membantu ya Kita ketemu lagi Di next video berikutnya See you next time teman-teman And have a nice day Bye-bye